Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Wulandari nah di video kali ini aku membuat salah satu makanan khas majalangka ini namanya jalakotek dan ini bisa dijadiin juga sebagai ide jualan karena bisa difrojenin juga ya dan untuk isian dan kulitnya pun ini tuh bahannya sederhana banget jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen mulai usaha dengan modal yang kecil nah buat kalian yang penasaran sama cara pembuatannya simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa juga untuk like video ini kemudian subscribe dan nyalain loncengnya juga agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku oke langsung aja kita ke tutorial cara pembuatan untuk bahan kulitnya disini aku memakai 250 gram tepung tapioca 125 gram tepung terigu jadi bandingannya itu 2 banding 1 ya kemudian 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan bisa juga pakai bawang putih bubuk kemudian 150 mili sampai 200 mili air panas 1 bungkus penyedap rasa bebas ya kemudian setengah sendok teh garam untuk isiannya disini aku memakai 4 potong tahu kuning atau tahu putih yang kepakai tuh cuma 2 ya kemudian penyedap rasa dan bikin secukupnya sesuai selera aja untuk menumis tahunya disini aku pakai 2 siung bawang merah 1 siung bawang putih dan untuk sampelnya disini aku pakai 2 siung bawang merah cabai merah 4 buah kemudian cabai rawit secukupnya dan 1 buah bawang putih nah untuk isiannya disini aku memakai tahu kuning ya karena aku lebih suka tahu kuning kalau misalkan kalian mau tahu putih juga boleh ini kita potong-potong aja kecil-kecil kenapa? karena takutnya itu kalau kebesaran itu nanti ke kulitnya itu sobek ya dan untuk tahunya ini bisa juga ditumbuk atau dipotong-potong kayak gini itu sesuai selera aja biasanya jala kotek itu ditambahin tumisan tahu ditambah wortel kebetulan disini aku nggak ada wortelnya jadi aku pakai tahu aja dan untuk sambalnya juga itu tuh boleh di skip juga ya cuman disini aku pengen bikin yang agak kodesan gitu dan setelah semuanya selesai dipotong-potong kita masukkan ke dalam wadah untuk tahunya menurut aku ini tuh kebanyakan jadi 2 buah atau sekitar 3 buah itu cukup dan untuk selanjutnya disini aku mau ngiris bawang putih dan bawang merah bisa juga diulek tapi kebetulan aku lagi males banget ngulek jadi aku mau iris aja seperti ini dan jangan lupa juga buat dicincang seperti ini biar hasilnya itu lebih lembut ya dan tercampur rata dengan tahunya dan setelah selesai kita cincang langsung kita tumis ya disini aku sudah siapkan wajan dengan secukupnya minyak kemudian kita panaskan minyak secukupnya dengan api sedang lalu ini kita tumis sampai baunya itu harum dan bawang-bawangnya itu matang setelah bawang-bawangannya matang langsung aja kita masukin tahunya lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian setelah itu kita masukkan kaldu ayamnya disini aku pakai masako ayam kemudian garam eh garam tapi apa micin kita masukin sedikit aja karena biar ada gurunya gitu kemudian ini kita aduk rata dan juga tes rasa ya dan ini menurut aku rasanya udah pas banget dan mantep banget ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan dan untuk isian sambalnya disini aku mau goreng dulu sampai setengah matang biar nggak mentah dan juga biar mudah juga buat ngolaknya dan hasilnya seperti ini ini tinggal kita haluskan aja ya dan jangan lupa juga untuk ditambahin garam dan micin secukupnya biar ada rasa asin-asinnya gitu setelah isiannya itu sudah siap langsung aja kita bikin kulitnya disini aku sudah siapkan wadah lalu campurkan semua bahan berupa tepung tapioca tepung terigu kemudian kaldu bubuk garam lalu ini kita aduk rata terlebih dahulu setelah tercampur rata lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan bisa juga memakai bawang putih bubuk biar tercampur rata dengan yang lainnya setelah tercampur rata tuang air panas ya yang baru mendidih banget sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan kenapa sedikit demi sedikit biar teksturnya itu nggak terlalu encer ya nantinya itu jadi adonan itu pas dan jangan juga terlalu banyak ya airnya biar nanti pas di simpan di kulkas itu nggak nempel satu sama lain nah setelah adonannya agak hangat dan teksturnya udah pas kita uleni menggunakan tangan sampai si adonannya itu kalis dan itu mirip banget sama cireng ya cuman yang ngebedain itu isiannya aja dan ini dia adonannya udah kalis seperti ini ya hasilnya ini tuh udah pas banget nggak terlalu kebanyakan air untuk selanjutnya disini aku sudah siapkan cetakan pastel seperti ini untuk ukurannya lupa tapi ini kekecilan menurut aku tapi nggak papa boleh juga manual pakai tangan itu sih sesuai selera aja ya nah untuk kalanannya kita kasih terigu biar nanti itu nggak nempel ya di satu sama lain kemudian ini kita pipihkan pakai rolling pin bisa juga pakai paralon bisa juga pakai gelas botol dan lain-lain ini kita pipihkan sampai agak tipis gitu ya tapi jangan tipis-tipis banget dan setelah dipipihkan itu bentuknya agak panjang jadi ini aku mau bagi tiga jadi kita tuh langsung bikin tiga pas tiga buah ya jadi biar menghemat waktu nah setelah itu kita masukkan ke dalam cetakan pastel sambil sampai membentuk bulat bawahnya lalu kita masukkan tahu lalu sambalnya kita masukkan sedikit aja setelah itu tinggal kita tutup aja seperti ini dan untuk sisa adonannya nanti kita ulangi kembali dan hasilnya seperti ini ya jadi itu gampang banget praktis banget ya dibanding pakai manual dan sisihkan ke dalam wadah oh iya temen-temen buat kalian misalkan yang misalkan adonannya itu lengket aja bisa juga diidein pakai apa sih plastik jadi si plastik itu disimpen di bawah kemudian acinya simpen di atas lalu ditimpang lagi sama plastik dan disitu kita roll ya dan menurut aku itu tuh cara yang paling efektif karena nggak lengket satu sama lain dan ini dia semuanya udah aku cetak hasilnya jadi 40 buah jadinya banyak banget ya dan itu siap buat kita goreng atau misalkan kalian mau kemas juga nggak apa-apa jadi bisa disimpen di dalam kulkas karena disini aku mau simpen di dalam kulkas jadi aku sudah siapkan toples panjang seperti ini kemudian ini aku taburi tepung terigu biar nggak nempel jaga-jaga aja ya nah setelah itu tinggal kita masukkan si pastelnya seperti ini dan biar menanggulangi nggak nempel satu sama lain jadi disini aku guling-gulingkan dulu di dalam apa sih tepung terigu seperti ini kalau di daerah aku ini namanya dibedakin dulu ya biar nggak nempel satu sama lain dan setelah itu tinggal kita tutup toplesnya nah untuk selanjutnya disini aku sudah siapkan minyak agak banyakan untuk menggoreng dan sebelum minyaknya panas banget masukkan jala koteknya ini tuh biar jaga-jaga aja ketika ngegoreng itu nggak meledak itu tapi sebenarnya itu enggak sih cuman aku lebih ke jaga-jaga aja karena kan takut banget ya dan ini mau aku goreng sebanyak 7 buah ini kita goreng sampai bagian bawahnya itu matang setelah bagian bawahnya matang tinggal kita balikan sebenarnya sih biar nggak menyerap minyak lebih banyak untuk ngebalikannya itu cukup sekali balik seperti ini dan buat temen-temen yang lagi nonton video ini dan yang baru bergabung juga jangan lupa untuk tekan tombol like untuk video ini kemudian subscribe dan nyalain loncengnya juga agar kalian berlangganan gratis di channel aku dan ini warnanya udah kecoklatan dan udah juga kelihatan agak kokohnya dan warnanya juga udah agak berubah untuk ngegoreng ini itu sih sesuai akan aja dengan selera masing-masing bisa juga masih lembek bisa juga udah matang banget dan kering banget sesuai selera aja dan disini aku mau goreng sampai agak kecoloktan gitu kalau udah matang tinggal kita angkat lalu kita tiriskan dan siap untuk disajikan oke temen-temen dan ini dia sejala koteknya sudah jadi ini tuh siap untuk kita santap dan kita makan untuk bentuknya seperti ini ya menyerupai pastel dan ini bisa ditaburi juga pakai bumbu tabur pedas sama bumbu tabur asin biar rasanya itu makin mantap dan untuk harga jualnya biasanya ini tuh dijual seribuan per buahnya atau misalkan kalau dijual di kampung-kampung gitu ini tuh harganya dua ribu dapat tiga ya jadi sesuaikan aja dengan daerah kalian masing-masing untuk modal dan keuntungan nanti aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi ya dan ini mau aku liatin dalamnya tapi ini tuh panas banget ya bener-bener panas banget karena baru mateng juga nah untuk dalamnya seperti ini ini isiannya itu dikit tapi gak apa-apa yang penting rasanya enak kenapa aku kasih isiannya dikit karena kan harga jual kita juga seribu atau dua ribu tiga ya untuk rasanya ini tuh enak banget mantep banget tahunya juga enak tumisan tahunya enak banget kemudian sambalnya juga enak banget dan kulitnya juga kerenyes banget ya oke temen-temen cukup sekian video untuk hari ini semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati